Gunung Marapi yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumata Barat meletus pada hari Minggu 3 Desember 2023, sekitar pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Meletusnya Gunung Marapi berketinggian 2.891 MDPL ini ditanai dengan adanya muntan kolom abu berisi material vulkanik hingga 3.000 meter dari puncak kawah, yang disertai suara gemuruh. Nah, menurut hasil perekaman seismogram pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, eropsi Gunung Marapi terekam dengan amplitude maksimum 30 mm dan durasi 4 menit 41 detik. Namun sayangnya, letusan Gunung Marapi kali ini memakan banyak korban jiwa. Jumlah korban jiwa yang meninggal dunia akibat eropsi Gunung Marapi di Sumatera Barat menurut laporan Basarnas berjumlah 23 orang. Namun di video kali ini kita nggak bakal bahas tentang bencana eropsi Gunung Marapi, tapi kali ini kita bakal bahas tentang fakta menarik dan mitos dari Gunung Marapi. Tonton ya videonya sampai habis, jangan di-skit-skit. Dan selamat datang di akun channel Youtube Kreatifahamdi. 7 Fakta Menarik dan Mitos Gunung Marapi Satu Gunung Paling Aktif di Pulau Sumatera Gunung Marapi salah satu gunung paling aktif di Pulau Sumatera. Gunung ini pernah eropsi pada tanggal 8 September 1830. Selain itu, pada tanggal 30 April 1979 yang menyebabkan 60 orang meninggal. Dan antara 2011 dan 2014, aktivitas meningkat dengan letusan abu mencapai Kabupaten Padang Paryaman. Pada tanggal 26 Februari 2014, terjadi letusan melepaskan material hingga Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Nah, pada tanggal 7 Januari 2023, eropsi lagi. Menyusul himbawan sebelumnya agar tidak mendaki puncak. Tetapi beberapa pendaki masih terjebak. Dan terakhir di Desember 2023, yang bahkan memakan korban jiwa. 2. Asal-usul Nenek Moyang Masyarakat Minangkabau Puncak Marapi disebut sebagai awal lahirnya ranah Minangkabau. Khususnya awal lahirnya Minangdare atau wilayah Pegunungan Marapi. Nenek Moyang bangsa yang diyakini masih keturunan Iskandar Zurkanain dari masih dunia. Dikisahkan saat Nenek Moyang orang Minangkabau terdampak di puncak Gunung Marapi. Mereka melihat 3 cukungan daratan, ketiga daerah itu dikenal sebagai wilayah Kabupaten Tanah Datar, wilayah Kabupaten Agam dan wilayah Kabupaten 50 Kota. Nah, mengutip dari laman gunung.id, kisah ini disebut sebagai cikal bakal lahirnya masyarakat Minangkabau yang memiliki adat dan budaya yang unik. Bagi orang Minangkabau, Gunung Marapi adalah simbol kebudayaan mereka. Bahkan ada kepercayaan bahwa orang Minang harus mendirikan rumah gadang menghadap ke arah Gunung Marapi. 3. Tugu Abel Pendaki yang pernah merasakan Gunung Marapi tentu tak asing lagi dengan Tugu Abel. Nah, Tugu ini sering dijadikan sebagai penanda jalur menuju puncak Merpati, yakni puncak Gunung Marapi. Nah, Tugu ini merupakan sebuah tribut untuk mengenang seorang pendaki bernama Abel Tasman yang meninggal pada 5 Juli 1992. Saat itu, Abel tidak mendaki sendiri, saat itu Abel tidak mendaki sendiri, melainkan dalam sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Nah, di pagi hari, Marapi masih terlihat cerah. Namun, siapa sangka jika kondisi tersebut bisa langsung berubah mencekam. Para pendaki yang telah sampai di puncak Merpati tiba-tiba mendengar bunyi gemuruh dari arah kawah. Nah, bunyi tersebut disusul dengan asap hitam dan latusan yang begitu keras. Muntan abu pun mencuat ke angkasa. Bebatuan panas juga berterbangan ke udara. Dan naas, Abel menjadi korban dari hujan batu tersebut. Pria yang merupakan aul manus FMA Padang itu langsung tewas di tempat. Sehari berselang kematian Abel. Nah, jasadnya baru diangkat dan divokasi oleh tim sar dan pendaki lain. Pembangunan Tugu Abel di Gunung Marapi tidak dilakukan pada tahun itu juga. Melainkan dua tahun usai kepergian Abel. Nah, Tugu Abel dibangun pada tanggal 5 Juli 1994. Tugu tersebut sengaja dibangun menyerung mengarah ke puncak Merpati. Bukan tanpa sebab. Ini untuk menunjukkan bahwa Abel meninggal ketika berada di kaki puncak Gunung Marapi. 4. Bunga Adelwes dan Hutang Larangan Salah satu posona Gunung Marapi adalah keberadaan Taman Bunga Adelwes. Mengelangka berwarna kuning ke hijauan ini tumbuh subur di sebuah kawasan sekitar Gunung Marapi. Selain Taman Bunga Adelwes, salah satu kawasan yang terkenal adalah keberadaan hutan larangan. Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun. Karena diakin sebagai tempat tinggal orang bunian. Sejenis makhluk halus yang dipercaya sebagian masyarakat Pinangkabau. Nah, konon jika ada orang nekat masuk ke dalam hutan larangan tersebut, ia akan sekelit menemukan jalan keluar. 5. Sudah 12 tahun berstatus waspada Mengutip dari CNBC Indonesia, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mengungkapkan fakta mengejutkan terkait Gunung Marapi di Sumatera Barat. Nah, ternyata gunung ini telah dikenakan status level 2 waspada dan radius 3 km. Gunung Marapi sejak tahun 2011. Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM, Hendra Gunawan, menjelaskan hal tersebut dilakukan lantaran gunung tersebut memiliki karakter yang cukup sulit untuk diprediksi. Karena itu, pihaknya telah mengirimkan beberapa rekomodasi kepada para stockholder sebagai langkah untuk mitigasi hal-hal yang tidak diinginkan. 6. Marapi Dulu Sebesar Telur Itik Dikutip dari berbagai sumber, taukah teman, bahwa dahulunya gunung Marapi hanya sebesar telur itik? Nah, tamu Minangkabau bercerita tentang legenda gunung Marapi yang awalnya sebesar telur itik. Islam Marapi, sagadang Taluidya, merujuk pada idiom dalam bahasa Minangkabau yang berarti sangat kecil. Nah, idiom ini mengambil dari kata Marapi yang berarti gunung dan Taluidya yang berarti telur itik. Kita menggunakan idiom ini untuk menggambarkan suatu yang sangat kecil, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Nah, sejarah geologi gunung terkait dengan legenda ini dan beberapa sumber mengatakan gunung itu berasal dari kata tersier sekitar 150 juta tahun yang lalu. Beberapa sumber juga mengatakan sejarah orang Minangkabau berasal dari keturunan Alexander the Great. Tiga orang anaknya bernama Sultan Maharaju Dipang, Sultan Maharaju Alif, dan Sultan Maharaju Dirajo. Pada tahun 256 sampai dengan 323 sebelum Masei, Alexander memimpin Macedonia dan menguasai wilayah Benua Ruhum. Setelah meninggalnya, ketiga putra ini berlayar ke berbagai wilayah. Dari ketiganya, Sultan Maharaju Alif tinggal di istana. Sultan Maharaju Dipang pergi ke wilayah Cina, sementara Sultan Maharaju Dirajo berlayar ke Tenggara. Dia menemukan Gunung Merapi sebuah pulau yang tampak kecil seperti telur itik. Dari lautan, orang hanya bisa melihat gunung yang hanya sebesar telur itik yang menunjukkan bahwa Gunung Merapi tampak sangat kecil dari arah lautan. Sumber lain juga menceritakan tentang Sumatera Barat yang pernah mengalami banjir besar. Sultan Maharaju Dirajo dan Rombong tidak mencari tempat aman di puncak Gunung Merapi. Saat air surut, tiga cukungan daratan yaitu Luan Antigo, muncul. Mereka menetap di sini. Luan Antigo mencakup Kebobatan Tanah Datar, Kebobatan Agam, dan Kebobatan 50 Kota. 7. Ikon dari Kota Bukit Tinggi Meskipun terlihat di Kebobatan Tanah Datar dan Kebobatan Agam, namun gunung ini telah menjadi ikon dari Bukit Tinggi. Gunung ini seperti pagar bagi Kota Bukit Tinggi bersama dengan Gunung Singgalang. Dan tentunya gunung ini terlihat indah dari Kota Bukit Tinggi. Nah itulah deh teman, fakta menarik dan mitos tentang Gunung Merapi. Gimana nih menurut pendapat teman? Apalagi nih tentang fakta menarik dan mitos lainnya tentang Gunung Merapi? Bantu ya, tulis di kolom komentar. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kembali kita inginkan ke teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan komennya. Serta jika mau menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya. Agar channel ini bisa semakin berkembang, dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat atau Peminangkabau akan lebih luas lagi. Agar kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax